bentuknya seperti ransel ventikal cara menggunakannya sangat mudah dan sangat praktik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Archer, kembali lagi dengan saya Sinta dan saya Disti di MAC Archeri Official Nah, sebelum kita lanjut ke video kali ini jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video kita selanjutnya Oke, di video kita kali ini kita bakal bahas salah satu asesoris panahan yang sangat penting bagi seorang archer, yaitu tas busur Kenapa pemanah perlu tas busur? Apa aja sih jelisnya? Nah, kalau kita rutin latihan pasti kita butuh tas nih untuk membawa semua perlengkapan panahan Nah, tas busur ini merupakan perlengkapan yang penting bagi pemanah untuk membawa busur dan semua asesorisnya jadi tetap aman deh Nah, kalau tidak disimpan di dalam satu wadah maka bisa bercecer atau kesebar kemana-mana dan rawan jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti jatuh atau patah Nah, tas busur ini juga ada jenis-jenisnya loh Archer Jadi, kalian jangan salah tas ya agar busur tetap awet Langsung aja kita bahas satu persatu Oke, balik kita bahas pertama yaitu tas busur standar Nah, tas busur standar ini biasanya bentuknya seperti ransel vertical sehingga cara menggunakannya sangat mudah dan sangat praktis Untuk ukurannya tas busur standar ini ada ukuran besar dan juga kecil itu disesuaikan dengan kebutuhan archer ya Yang kedua, tas busur Recove ELF Tas ini biasanya menggunakan bahan yang lebih bagus dan lebih aman karena peralatan dan perlengkapannya lebih komplek sehingga membutuhkan tas busur dengan spesifikasi kualitas yang aman dan kokoh Oke, yang terakhir yaitu tas busur compound Nah, tas busur ini bentuknya seperti tas cinging dengan bentuk itu horizontal memanjang Nah, dengan model tas seperti ini tas busur compound jadi lebih aman Sedangkan untuk ukurannya tas busur compound ini biasanya berukuran lebih besar Nah, tas busur compound ini biasanya ada tiga bahan nih Yang pertama, yaitu tas busur compound dengan bahan soft atau bahan tas biasa Yang kedua, tas busur compound dengan bahan hard atau plastik Dan yang ketiga, tas busur compound dengan bentuk seperti koper Nah, semua itu disesuaikan dengan kebutuhan para archer Nah, itu tadi sedikit informasi tentang tas busur Kalau kalian ingin melengkapi peratan panahan kalian bisa banget nih datang di store kami di Magelang Jawa Tengah Atau Atau juga bisa follow social media kami dengan cara quick link yang ada di description box Nah, segitu dulu video dari kami Jangan lupa buat like, komen dan share sebagainya ke teman-teman kalian and see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax